Dan ini diajak kewanaku, Zawen! Selamat malam, boleh kartini! Mutermik, mutermik, cuman gue takut jatuh. Udah, pras teguh, pras teguh. Ini pras teguh ini kalo dijadiin judul sinetron ini bisa. Judulnya kembalinya anak yang hilang. Udah, pras, pras lu udah close mic, masuk lagi. Repotin aja lu. Harusnya udah 3 besar jadi 4 besar lagi. Repotin. Sebelum callback ya, malam sebelum callback itu, pras teguh nelfon gue. Dia minta sharing materi. Kata, Win, gue ntar callback enaknya bahas apa ya? Gue bilang aja, lu ntar bahas aja kalo lu pernah gak naik kelas 2 kali. Ya, tunjukin sama orang kalo sebenernya gak naik kelas itu bukan kebodohan, tapi sekolahnya aja yang gak bisa menghargai bakat seorang anak. Gue bilang kayak gitu. Udah lama-lama ngebahas pas callback, gak dibawa. Coba dibawa. Gak akan ada dia disini. Susah-susah gue bikin biar dia gak masuk. Tapi sepanjang perjalanan suci 4, tangisan yang paling besar ketika close mic itu pada saat dodit close mic. Dan yang nangis bukan dodit, tapi pras teguh. Dan nangis. Harusnya gue close mic bukan dodit. Padahal dalam hatinya alhamdulillah gue gak close mic. Mampus, dodit. Mampus, dodit. Terus pas lagi callback itu kan kita berempat nih duduk di bangku ini nih. Berlima kita duduk di bangku ini. Terus dia bilang gini, dodit besok lu close mic. Terus gue standing applause. Gak gak. Dia bilang kayak gitu. Ya. Dan ternyata bener dodit close mic. Waduh udah direncanain, udah direncanain ya. Makanya fansnya dodit ajar aja, ajar. Ajar. Gak gak pras, pras. Bicanda gue pras. Gak gitu pras. Gue bicanda. Biasa lu padang bengkok. Gak 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 gak. Gue tersahabatan sama si pras itu gue sering sekamar. Pras jangan marah, pras ya. Pras jangan marah. Lu mah marah sih. Lu mah apa? Biasa rana callback. Gue bingung. Gue bingung sama Kompas. Gue bingung sama Kompas. Pras tep gue di satu kelompokin sama si David Nurbianto giliran gue. Kompas. Komodo j*****. Ini anak datang dari timur ke barat cari kitab suci. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehari ini keluarga gue datang. Keluarga gue. Ini wah gue datang. Tuh tuh bawa-bawa apa tuh? Bawa poster. Apaan bawa poster tulisan kecil kayak gitu gak kelihatan wak. Ini wah gue nih. Wah gue. Kakaknya bapak gue. Wah gue tau nih kenapa bawa poster nonton kesini. Wah pengen masuk TV kan. Wah. Pengen masuk TV. Ketahuan. Tapi gue pengen ngegombalin wak gue nih. Wak. Bapak kamu kakek aku ya? Cie samaan. Pacaran yuk. Enggak engkau lah gak bercanda. Tapi. Hobi ya hobi. Sampai sekarang masih banyak orang tua yang berpikir bahwa anak yang mendalami hobinya itu. Itu gak baik. Orang tua gak seneng. Ya kan. Karena orang tua sekarang banyak yang berpikir bahwa anak SD lebih baik pintar matematika. Anak SMP pintar fisika dasar. Anak SMA pintar kimia. Mahasiswa pintar dialektika. Kalo semua orang tua beranggapan seperti itu terus bidang-bidang lain siapa yang mau ngisi? Siapa yang mau ngisi? Ya diisi sama anak yang dulunya dianggap bodoh di sekolah yang bahkan gak naik kelas dua kali. Pras teguh. Bidang lain mau diisi sama siapa? Anak pinggiran. Anak betawi pinggiran yang dulunya tukang ojek. Yang kalo ngomong apa-apa nyai, apa-apa nyai. Bidang lain mau diisi sama siapa? Sama anak pesisir timur yang datang ke Malang buat belajar dan ketika datang ke Jakarta masuk hotel ngeliat air langsung teriak. Eh Zawin Zawin sumber air sudekat. Kan? Dan bidang lain mau diisi sama siapa? Bidang lain diisi sama anak pesantin yang dulunya hanya bisa dianggap hanya bisa ngaji dan ceramah padahal gak bisa dua-duanya. Terima kasih gua Zawin. Gua ngeliatnya lo asik banget buat gua ini komplit banget. Skillful, terlihat sangat berteknik tinggi gitu. Gak ada sesuatu yang harus gua kritisi, buat gua sih keren abis. Terima kasih Zawin. Iya Zawin aku setuju sama Radit. Ada kematangan. Kalo dulu-dulu kita yang lalu-lalu selalu kalo yang namanya riffing itu cenderung ngatain ya. Ngatain. Kalo ini sekarang gak rapi bener keren banget kayak gitu. Pake skill banget ya. Aku setuju banget tadi. Keliatan banget kalian ini, maaf kalo mungkin kelebihan. Tapi keliatan orang-orang yang berpendidikan kayak gitu. Gimana ngeriffing tuh gak sekedar main kata-kataan gitu ya kayak gitu. Keren banget. Bahkan tadi aku sempet bolak-balik ngeliat aku yang bingung gitu. Dia masuk ke hobi kan? Jadi dia masuk ke hobi. Ternyata kamu sempet masuk ke hobi dan kamu tutup dengan baik banget. Kasih Om. Kasih. Komporgas. Tuh, liat tuh. Lepas. Kompongas. Lepas. Lepas. Terima kasih.